Gempa terkini kembali terjadi di Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah Berdasarkan informasi situs resmi BMKG bahwa hari ini Sabtu tanggal 13 April 2019 siang pukul 12.26 menit 15 detik Waktu Indonesia Barat gempa bumi kembali terjadi di Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah Dengan 5,2 makmitudo kedalaman laut 10 km dengan jarak 78 km barat daya Banggai Kepulauan Tidak berpotensi tsunami Sebelumnya gempa juga terjadi 5 kali berturut-turut di daerah tersebut Gempa pertama pada Jumat tanggal 12 April mencapai 6,9 makmitudo pukul 18.40 menit 49 detik Wip di kedalaman laut 17 km lokasi 82 km barat daya Banggai Kepulauan Kemudian BMKG melakukan pemucakiran menjadi 6,8 makmitudo tidak berpotensi tsunami Gempa kedua 5,0 makmitudo pukul 19.55 menit 55 detik Wip di kedalaman 10 km Gempa ketiga 5,2 makmitudo pukul 19.12 menit 15 detik Wip di kedalaman 10 km lokasi gempa 84 km barat daya Banggai Kepulauan Gempa kemat 4,7 makmitudo pukul 22 menit 55 detik Wip di kedalaman laut 10 km Lokasi gempa 98 km barat daya Banggai Kepulauan Gempa kelima 5,0 makmitudo pada Sabtu tanggal 13 April pukul 22.59 menit 52 detik Kedalaman 10 km Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas cesar lokal Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi ini Dibangkitkan oleh deformasi batuan dengan mekanisme pergerakan mendasar Strike slip Dampak gempa bumi berdasarkan laporan masyarakat dirasakan di wilayah Poso, Buol, Morowali, Banggai dan Palu di Sumalata, Kota Mobagu, Palopo, Kolaka, Makassar, Kep Konawe Gorontalo, Manado, Inrang dan Konawe Kepada masyarakat diimbau agar tetap tenang Dapat kembali ke tempat tinggal masing-masing Namun tetap waspada dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG Presented by Editor Sheriful Alam Pond vesti